Benda P berada di atas permukaan bumi, sedangkan benda G berada 2R di atas permukaan bumi, dengan R adalah jari-jari bumi. Jika benda P merasakan percepatan gravitasi sebesar G, maka tentukan percepatan gravitasi yang dialami benda G. Dari soal, kita mendapatkan informasi bahwasannya, terdapat 2 titik, yakni titik P dan titik I. Dengan titik P memiliki jarak dari inti bumi sebesar R, dan titik I memiliki jarak dari inti bumi sebesar 3R. Jika kita gambarkan akan kurang lebih seperti ini, ini bumi dengan titik pusat menjadi inti bumi. Titik P berada di permukaan bumi, dengan jarak dari pusat bumi adalah R. Lalu, titik I memiliki jarak 2xR dari permukaan bumi. Dan masih ada jari-jari bumi yang terlihat. Nah, percepatan gravitasi yang dirasakan oleh TTP atau pada permukaan bumi, besarnya adalah G. Lalu, yang ditanyakan, percepatan gravitasi pada TTP, besarnya adalah berapa? Cara untuk menjawabnya, kita dapat melakukan perbandingan percepatan gravitasi pada TTP dan pada TTP. Dengan cara untuk mencari percepatan gravitasi pada TTP adalah konstanta gravitasi dikali masa bumi dibagi jarak dari inti bumi ke TTP yang dibatalkan. Demikian pula untuk mencari pada TTP. Nah, ini konstanta gravitasi dikali masa bumi dibagi kuadrat jarak inti bumi ke TTP yang dibatalkan. Sehingga terbentuk rumus seperti ini. Di sini, kita mendapatkan informasi bahwasannya besar konstanta gravitasi pada percepatan gravitasi P dan Ki adalah sama. Sehingga bisa kita coret dan besar masa bumi pada TTP dan Ki, sehingga untuk perbandingan baru yang berupa seperti 1 per Rp kuadrat per 1 per Rp kuadrat. Nah, ini bentuknya akan menjadi, kita balik dulu, kita balik terlebih dahulu, bentuknya menjadi Rp kuadrat per Rp kuadrat. Nah, lalu kita kali silangkan, dan kita masukkan informasinya, percepatan gravitasi P dikali Rp, yang besarnya adalah R yang dikuadratkan. Lalu, percepatan gravitasi dikali Rp kuadratkan, yaitu dikali Rp kuadratkan sama dengan Rp kuadrat, maka didapatkan gravitasi Ki. Ya, ini, percepatan gravitasi P dikali Rp kuadratkan sama dengan 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 1 per 9 gravitasi pada titik P